suatu hari sultanul awliya Syekh abdilqadir aljilani pernah ditanya oleh orang yang agak sumpah seh kuloniki pripun duwe gabatek duwe urib susah awak penyakitan Syekh abdilqadir aljilani ditangketingoteniku ternyata jawabannya namung singkat kemawon perbanyaklah bicara dengan Allah dan sedikitkan bicara dengan manusia di uang guna ngepingin uripe seneng ojo kakeyan gedap brus enten diangidugi omongannya waa kekakleren eren oh no asing diomong di tiang niku nak kakeyan ngomong nak jirene wong sidarjo ngedap brus nak jirene tuban niku ya walaikum ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sohbihi ajmain la hawla wa la kuwata illa billahi al-aliyyil azim amabal Masyuladirin para alim, para ulama, para kiai, para asatid, asatidah yang kami hormati Ketua DPD SPLM SPC Provinsi Jawa Timur Bung Ali Muhsin Eja beserta jajaran yang kami hormati Ketua DPC Provinsi Jawa Timur yang hadir di pagi hari ini yang kami hormati Sohibul Bet, Sohibul Ajat, Bung Sunarto Eja beserta seluruh keluarganya yang kami hormati Bawa-bawa, ibu-ibu, saudaraku semua, jamaah, majlis dikir, sabililah Jawa Timur Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah SWT Amin Amin Ya Allah Alhamdulillahirrohbilalamin Kita sedoyo dipun paringi sehat Dipun paringi sempat Dipun paringi kuat Meripat nge tasik awas Alhamdulillah Melampah nge tasik akas Tilem tasik ngerasa no enak Mangke insyaallah diparingi dahar nge Tasik ngerasa no enak Alhamdulillahirrohbilalamin Niki kateringi langsung sangking kota kediri Alhamdulillah Mulih dikawani sarung BHS kabih situ-situ Amin Sebab niki direkture keuangan Unit bisnis DPD Jawa Timur Gemen-gemen Maka niling-niling Mulih BHS situ-situ Setuju Alhamdulillahirrohbilalamin Wa mazuliyalahu muhammad Suatu hari Sultan wa awliya Sheikh Abdul Qadir al-Jilani Pernah ditanya Oleh orang yang Agak sumpek Ini kaya nanti saya sumpek kak Yang ini semua Seh kuloniki pripun Due gapatek Due Urib susah Awak penyakitan Seh Abdul Qadir al-Jilani Ditangket tinggalkaniku Ternyata jawabannya Namung singkat kemawon Perbanyaklah bicara dengan Allah Dan sedikitkan bicara dengan manusia Wa mazuliyalahu muhammad Adi Uangku nak kepingin uripe seneng Ojo kakeyan Gedabrus Enten Ternyata jawabannya Ternyata jawabannya Omongannya Wah Gak leren-leren Oh No asing ternyata Adi Ternyata ku nak kakeyan ngomong Nak jirene Wang Sidarjo Gedabrus Nak jirene Gresik Uprus Nak jirene Tuban Yawes nguniku Ya Iku kemungkinane justru Malah ora dipercaya Uang Adi ngomong ini ku nak kakeyan ngomong Dipercayanya akan semakin sulit Tidak ngomong Wah Keh kari kari ini Nguniku temen tuh gak Maka Kalau hidup kita ingin bahagia Resep Sultanu Awliya Sehabdil Qadir Al Jilani Perbanyaklah Bicara Dengan Allah Solati Sholati Sebab Sholati Ngomong Ngomong Seorang Amba Dengan Allah Mocokorani Sing temen Dungone Sing temen Pokoi Bicara dengan Allah Diperbanyak Insya Allah Itulah konsep Hidup kita akan Dibahagiakan Oleh Allah Allahumma Amin Allahumma Suri Allah Muhammad Kenapa Manusia itu Harus berdoa Kepada Allah Minimal Ada Empat Alasan Kenapa Manusia itu Harus Mau berdoa Kepadanya Satu Supaya Menyadarkan Kita semua Bahwa Manusia itu Seorang Hamba Dan Allah Sebagai Al-Khaliq Kalau kita ini Sadar Sebagai seorang Hamba Maka Hamba itu Sifatnya Lemah Orai Soopopo Sing isoopopo Ikugusti Allah Sampai Nsaget Dugi Bukan Karena Sehat Karena Ditulungi Karugusti Allah Wakeh Anggota Spesies Yang sehat Tapi Padahal Wismoco Undangan Kenapa Sebab Tidak Ditulungi Sampai Senghadir Orang-orang Yang dipilih Dan Ditolong Oleh Allah Makanya Puncak Dari Pengakuan Seorang Hamba Itu adalah La Haula Wala Kuwata Tidak Ada Daya Tidak Ada Kekuatan Kecuali Atas Pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung Wah La Kekuatan Desus Tidak Kekuatan Tidak 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 tapi seringkali tukang justru orang dua omah tapi orang dua omah manusia yang lemah anak yang paling pinter anaknya guru orang dia bisa menter anaknya 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 pinter anaknya paling pinter tapi surpe membuktikan orang anaknya guru pinter sebab menter aku guru tapi gusti Allah Allah wala kuwata ila billah il aliyil alim satu yang nomor dua kenapa kita harus berdoa sebab doa itu adalah sarana berlikir kepada Allah sarana iling ninggo ini gusti Allah biasanya biasanya ada masalah utangnya wak yang disebut agak gendak aneh tapi ya Allah ya Allah ya Allah apaan ya? pas utangnya kado ya Allah ya Allah nanti nanti dongungan itu sarana berlikir sebab dengan dikir itulah insya Allah hati kita akan menjadi tenang makanya semangat istigho saya hari ini di rumah bung Narto insya Allah berikutnya di bulan Februari atau akhir Januari kita akan di ngresik ini bos ngresik jenengi bung imam Saifuddin nah Saiki di BHS situ-situ setuju kita tiga kenapa manusia itu harus berdoa kepada Allah karena doa itu sebagai penyemangat hidup kulonjenenganiku mesti gak ada masalah setiap masalah itu kita punya gandolan yang akan menyelesaikan masalah yang namanya Allah Allah itu bisa disambati dengan cara kita berdoa kepada Allah diurip ini semangat sebab tunggu nah hari ini belum dikabulkan insya Allah bulan depan dikabulkan bulan depan belum dikabulkan bulan depannya insya Allah dikabulkan bulan depannya belum dikabulkan insya Allah tahun depan sampai di dunia ini kalau belum dikabulkan yakin di akhirat dikabulkan oleh Allah Allah amin sebab posisi doa itu ada tiga satu doa itu langsung dikabulkan di dunia ini hari ini berdoa hari ini dikabulkan saiki nyaluk bujo sesu oleh bujo saiki nyaluk utangi lunas sesu utangi lunas saiki nyaluk waras langsung sesu awae waras doa yang langsung di istijawa yang kedua model doa itu ditunda ditunda sampai di akhirat nantinya jadi nanti di akhirat niku enten tiang-tiang mendapat kenikmatan luar biasa sebab doanya di dunia belum dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyesal luar biasa kenapa menyesal karena dia tidak dapat kenikmatan besar karena dungone langsung dikabul di atas dunia ini makanya sampai yang rajin dungo harus bangga itu adalah tabungane sampai yang diaumil kiamah nanti Allahumma amin model doa yang ketiga pasti dikabul oleh Allah dengan cara sebagai penolak balak dungo ya lu utangi lunas utangnya pancet gak iso lunas tapi kuduni are iku ketabrak sepur selamat rasidua ketabrak sepur ngotain itu jenengnya sebagai tolak balak dungo jaluk juduh orang oleh juduh juduh tapi kuduni kena gempa bumi are iku selamat orang kena gempa bumi doa sebagai tolak balak mudah-mudahan kita tetap semangat berdoa karena doa itu pasti dikabul oleh Allah langsung tabungan dia memiliki kiamah dan sebagai tolak balak yang keempat yang terakhir doa kenapa manusia itu harus berdoa sebab hidup ini harus punya target target hidup ini bisa cepat terlampaui tatkala usahanya maksimal doanya juga maksimal dirundingan UMK maksimal majlis dikiri maksimal insyaallah dikabul oleh Allah karena usaha itu ibarat bibit sementara doa itu ibarat pupuk hati nak bibit tidak dikipupuk panen tidak sapi tapi pupuk tidak bibit dikipupuk usaha itu penting penting makanya supaya hidup ini punya target usaha maksimal doanya juga maksimal dan target terbesar dalam hidup ini adalah robbana atina vidun ya hasanah wafil akhirati hasanah wakina adha benar urib ning dunya selamat duwi ake hura popo yang penting selamat hura pening dunya bucu ayu gak popo yang penting selamat lah bucu ayu terus gak selamat kan enak diliri itong goy nanti enak di bucu aman aman sampai tua tetap apa gunanya jabatan tinggi kalau tidak bahagia jadi ketua dpd tapi ngelue kan gak gunanya jadi hura pening ini yang paling penting selamat dan bahagia orang yang dunyoto tapi selamat bahagia dunia juga sampai di akhirat Allahumma amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih telah menonton